Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka Matematika, Bab 2 Pembagian. Di halaman 30 kita akan membahas persoalan 1. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita mulai mengisi nomor 1. Ayo isi tanda kotak ini dengan angka yang tepat menggunakan aturan pembagian yang tadi ya. Sekarang kita lihat. Di sini 18 dibagi 2 sama dengan 9. Dan yang kedua 18 dibagi 6 sama dengan 3. Berarti yang berubah atau yang berbeda adalah pembaginya. Ketika pembaginya dikali dengan 3, 2 dikali 3, jadi pembaginya berubah jadi 6. Maka hasilnya itu adalah dibagi dengan angka yang sama, dibagi 3 juga. Oke, jadi konsepnya sudah ada di pembelajaran sebelumnya, nanti bisa dikadik lihat ya. Kemudian berikutnya yang nomor 2 yang ini, 30 dibagi 6 sama dengan 5. 30 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah ini hasilnya kita jawab nanti. Sekarang pembaginya yang pertama dia dibagi 2. 6 dibagi 2. Itu berarti hasilnya akan berbanding terbalik ya, atau kebalikannya. Kalau ini dibagi 2, ini akan dikali 2. Berarti 5 kali 2 hasilnya adalah 10. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Berikutnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, yang ini bilangan yang dibaginya yang dikali ya. 10 menjadi 40 itu berarti dikali 4. Pembaginya sama-sama 2. Kemudian kalau yang 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka kalau yang 40 dibagi 2, itu berarti hasil yang pertama kita kalikan 4. Jadi hasilnya adalah 20. Berikutnya, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, bilangan yang dibagi dibagi 2. Itu berarti bilangan hasilnya itu adalah dibagi 2 juga. Jadi ini 8, ini 4. Kemudian berikutnya, di sini 12 dibagi 3 sama dengan 24 dibagi berapa. Kita coba lihat. 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita akan mencari tahu 24 dibagi berapa. Yang hasilnya harus sama dengan 4 ini. Itu berarti dia akan dibagi dengan 6. Ini dikali 2. Berarti baginya pun dikali 2. Nah, sekarang yang ini. Ini kita berarti pembaginya ya. Yang ini. Ini dikali 3 ya. Dikali 3. Berarti yang ini, 18 juga akan dikali dengan 3. ya, yaitu 54. Kita akan buktikan. Nah, ini Karina Ralat ya. Ini dibagi. Ya, ini itu dibagi 3. Berarti ini pun harus dibagi 3. Nah, sekarang ini hasilnya adalah 18 dibagi 6 itu 3. Berarti kalau 18 dibagi 3, dia adalah 6. Ya, 6 dibagi 2 hasilnya sama-sama 3. Sekarang yang nomor 4. Ayo berhitung. Nah, ini kita akan memahami pembagian oleh puluhan dan ratusan ya. Sekarang yang pertama 40 dibagi 4. Itu hasilnya adalah 10. Ya, kemudian 60 dibagi 3. Ya, dia hasilnya adalah 20. Kemudian 50 dibagi 5, 10. 300 dibagi 3. Dia hasilnya adalah 100. Kemudian 400 dibagi 2, 200. Dan 900 dibagi 3, 300. Berikutnya, kamu harus membagi 1.200 lembar kertas kepada kelompok 300 lembar. Ya, berapa kelompok yang bisa kamu buat? Berarti di sini 1.200 dibagi 300 ya. Nah, hasilnya adalah 400. Pikirkanlah bagaimana jawabannya bisa ditemukan menggunakan jawaban dari kalimat matematika. 12 dibagi 3. Ya, nah ini bisa kita gunakan 12 dibagi 3. Sama dengan 4. Untuk mencapai 1.200, dia harus dikali dengan 100. Ya, jadi 1.200. Ya, dibagi 3. Ya, berarti ini pun akan dikali. Kali 100, jadi 400. Seperti ini ya. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya, dikadik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.